segera buku lagu semuanya akan berpikir tapi dia lebih bingung kita berpikir bahwa orang ini jadi aku pilih kejadian itu sudah berpikir karena kalau ada kitab di buku kita akan berpikir kalau orang tahu kalau ada buku lagu ada juda anak kalau ada kitab ada di balik tukunya kelar lemari ini kelar wah itu ada 2-2 kita ada 2 kitab yang menghadiri abidinimam wazali itu berhati-hati, setiap khali bapak saya tumbas itu sewidak eksemplar ada yang menghidupkan seperti itu bidayah itu hidayah saya lalih jumlahnya bareng saya tuku Musnadu Ahmad saya wahab itu tidak ada kata ikhya itu tidak ada empat, empat seri, empat saya biasanya punya adat, kitab itu beli beberapa citaan takut saya kalau ada salah cita itu melihat yang lainnya bareng saya tuku Musnadu Ahmad tergantung rong juta walau ngatus ini sampai buku tapi ternyata saya beli, pesan di libanan ya dapat jadi apa orang di libanan tuku Indonesia buatnya nanti, nadanya di libanan nggak pesan sangking seneng saya sama ilmu saya harus ngotrok di lawan orang yang takrib kayak menunuk-nunuk buka, ya itu kan terus buatnya nimbang maksudnya makanya kalau menjelaskan sunnah rasul itu yang komprehensif sunnah rasul itu macam-macam serbanan itu ya sunnah rasul tapi solat sarungan itu sampai dicangcat di bulu itu sunnah rasul, nabi pernah melakukan itu piyai diantara sunnah rasul mergok kita kelar tuku karena kelar tuku apapun biaya kalau di sini di sini, kalau ada jaber itu sampai solat yang merata biin ini itu nggak mau serban, nggak mau juba barang itu dicawandalon yang mencet, ini sholat mau sarongan tapi ini juanggal aku ini benang bintu itu roh kabe ya jabir ya sahibah rasulillah, bukankah serbanan itu sunnah nabi, ya sunnah nabi plus mergokai kelar tuku tua mbak itu itu tadi, singkulah cerang nunggu, jabir terus nunggu wang nak mati kafannya rapat orang, dia rapat cerita jabir zaman Syed Khamzah Kabunda itu ahabunna silah rasulillah, itu kafannya cukup dikemulondasi, dikemulondasi dikemulondasi, dikemulondasi dikemulondasi, dikemulondasi saya itu pakaian lengkap terus sawangannya sidik-sidik sunnah rasul, sunnah rasul itu wang sing lakoni, semua sing tahu dilakoni nabi termasuk nabi pernah sholat dalam keadaan takut, pernah sholat gak iso wudhu, pernah sholat dalam tekanan, termasuk pernah sholat ngangguk nabi setung faham gitu, itu semacam-macam misalnya, sudah kau sunnah rasul mereka kelar sudah kau sunnah rasul termasuk sunnah rasul, itu kelaparan nganti ganjil, weteng ke wanita lu buatan ferman, wanita ujung-ujungnya kita nyebut sunnah rasul yang asik-asik, sudah kau kan gagah gagah, dilem, mesti di duit saya kemulia, sunnah rasul dibedak-bedak uang 10 tahun terus makan, weteng, diganjil orang menang-menang itu lakoni terlulas tahun orang poligami lah yang perlu dikatakan pertanyaan sunnah rasul, itu bujuhnya ya, baru bujuh pertama mati orang roh kabin, nabi, garwane kardaku bar khotija kapundut, apa sih? sugang jawab mau? kapundut ini misalnya pertanyaannya yang dua poligami mengini bujuh mati apa? wiserah ke susu apa yang bisa mengini mati-matinya? tapi, wiserah ke susu biasanya harus mengini sunnah rasul kamu tidak mengini persis pertanyaannya persis apa sih? bujuh ini? bujuh ini bujuh ini biasanya tidak wiserah kenapa wiserah? ingin tapi, itu biar cukup kenapa? ingin ya, mereka tidur mereka tidak tidur hilang, ingin harus hilang tapi, orang-orang suci di sini, kenapa? karena ya itu tadi nanti kalau pertanyaannya rasulullah itu tidak pernah kata, poligami pasca khotija apa? kapundut ya, macam-macam ini biasa gitu, kamu ingin ngamal-ngamal jadi, kamu ingin ngareng, tapi, jadi, jujur itu sunnah rasul jujur sunnah rasul kalau gitu, nabi nampilkan nikah itu sederhana kenapa, orang-orang nikah faenna wa agadu lil basur wa ahsanu lil farci berarti, kamu ingin serorah sani orang wedok nabi sederhana ngertikannya agak tulil basur wakasulil farjiz pokoknya butuhnya rabi tapi orang itu kan berlebihan seorang sholah sholah di wawah ya nabi ini 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 lama sih bojo melek ya usah merodoksi tapi gak kuat kan ya anak tujuannya kekano kano umat capapan buk rabi pencengkabek tetep nak merodoksi wang tapi itu tapi tetep milih apa? ayo tapi sudah usah berlebihan di biaya sama niru nabi kenapa kalau nikah yang akutulil basur wakasulil farjiz apabila nikah sudah ada orang orang yang hormat ibu jumuh orang yang ada orang yang ada orang jadi orang yang senang-tenang orang yang rajina termasuk sebabnya melarat itu ya terlalu syukur sebabnya rajina itu melarat tapi kita berdurmena dua-dua terus rajina itu langsung wali karena ini di kesempatan kok kalau orang yang ada orang yang ada yang dihubungi di wilayah yang dihubungi di wilayah orang yang dihubungi dan tidak dihubungi orang yang ada orang gelap artinya syaratnya rajina sudah diwali itu dua-dua kesempatan tapi rajina itu juga sampai tapi orang wali tapi dikesempatan dikasih itu udah, itu wali ini padahal nanti kesempatan orang juga tahu orang juga, jadi orang juga itu gampang jadi malah, pokoknya rasidu maksiat malah rasidu terus, pokoknya usaha rasidu gampang jadi apa jadi lain-lain, jadi kalau saya mengerti, saya menganggap Quran itu datar, kalau Quran nyifati Allah berarti ilmu tertinggi karena ilmu yang saya ingin balik hukum makhluk itu sudah dirancu itu tidak, saya bisa mikir itu sama-sama, saya bisa mikir, saya bisa lemah, padahal manusia yang bisa mikir di dunia Allah, sangking lemah tapi saya mengerti, kalau Allah ya, dikirsaan, Allah yang merupakan lemah, ya keben tapi saya merupakan hidup, bisa menghendikan, ya keben saya merupakan sapi, ya keben sehingga saya berpikir seperti ini tidak janggal misalnya mukjizatnya Nabi Musa, orang yang dipateni tidak diketahui pembunuh karena kamu ngebelah sapi barang ngebelah sapi itu, buntuknya diketok disabutnya, yang mati, bisa tanyi kita harus janggalkan janggalkan ini malah tidak jari ulama usul Nabi Musa cek repotin apa nyembeli sapi tidak pedas barang apa ngetani ngetok butut barang caranya Nabi Isa lu yang modern rasa ngonong-ngonan mati ditakai cengguh yang mati ini apa Nabi Muhammad lu yang modern rasa ayatnya Allah kekuasaan Allah ngetani takok orang mati lama anak segera rasa sakeh pertunjukan apa takok orang mati barang malah kesewang malah ini Nabi Muhammad anggap lu yang modern tapi tidak ribet kalau belinya ya Nabi Musa cek ribet aku bawa kekuasaan Allah tapi disembelah buntutnya diketok disebelak orang yang mati terbunuh tidak diketahui pembunuhnya terus tangi terus ngomong si mati ini aku ini ribet gak? ribet Nabi Isa cek ribet orang mati ditakai jadi aku tunjuk kekuasaannya Allah cek ribet Nabi Muhammad paling tidak ribet innafi khulkis samawati Allah cek ribet bumi gaya gunung kalau cek ribet bukti kekuasaannya meneku itu tawaras akhirnya mati diberi keramat seperti ini perkara ini sudah cukup lalu 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 aku mau malekat jibril dikati aku milih keramat diorang kalau panjang keramat aku milih orang isen aku pengiran orang ayat yang sama naki kalau bisa tambahan mesefabi ayat alai rabbikumana itu gaji isen maksudnya aku wali terkenal kamat aku pede mesti mulia aku dengar pengiran meskipun aku kera Anda benar-benar ketika saya ditantang juga saya dulu Saya bilang ke perasaannya Baiklah saya berapa mengerapkan Baiklah saya berapa mengerapkan Saya baru ditantang Ayo pada saat ini, anda akan berpomongan Tidengar ulama Tidengar ulama Jadi di mana-mana Tidengar lagi, kalau panjang mati ada bahwa bisa membuktikan jadi apanya Allah Mesti anda sudah membuktikan dan di dalam alam bisa jadi bukti, logikanya gampang, manusia bisa mikir, manusia apa? lemah ya, berarti lemah ya bisa mikir artinya misalnya orang yang kesana lemah bisa mikir, ya bisa mikir, terus ada ayat apa? sumas tawa ilas sama iwahya apa? dukhanun faqa lalaha walil ardi tiya tau'an aw karha terus apa? kalata ataina ta'in, terus langit bumi maturnya pengirahan, gusti, kulo, siap, nurut, ambil apa? jenengkan yukhi iku nguribna sopa Allah, wa yumi tu lan maringi kabundut sopa Allah ta'ala walahu lan iku kedua Allah sarasan, istilah fulai liutai sing ngatur sulayane bengi wan nahari lan rinok bisawadik lan ireng wal bayadi lan pute wa ziyadati lan tambah wanuksoni lan kurang afalatakkilu nanoto ora podoni akal sirwakabe oranganangan sirwakabe sunahu yang tindak lampe Allah ta'ala, fatak tabiru namongko iktibar sirwakabe